Hai sobat bisnis, berikut ini langkah-langkah untuk membuat modifier ataupun opsi tambahan di reka laba. Baik, kita akan langsung login saja pada back office. Setelah itu kita pilih item dan pilih item list. Di bagian item list ada option group. Pilih option group, kemudian disini akan bisa kita masukkan nama option groupnya. Seperti yang sudah saya siapkan sebelumnya, seperti ini. Ya, topping ataupun tambahannya. Nah, disini ada option group table, kita bisa pilih untuk multiple. Artinya, semua nanti produk-produk ini bisa kita tambahkan untuk dari topping tersebut. Ya, kita centang di bagian button multiple selectable. Setelah itu kita masukkan untuk option detailnya, namanya. Ya, seperti ini untuk toppingnya, biskuit regal. Setelah itu untuk harga jualnya kita bisa masukkan disini. Misalkan untuk biskuit regal kita tambahkan harga 4.000 rupiah. Setelah itu kita add untuk menambahkan kembali. Kita masukkan kembali untuk double, biskuit regal. Untuk double kita hargakan 8.000 rupiah. Nah, disini juga akan muncul ada COGS ya, ataupun HPP. Jika ingin digunakan, bisa langsung diisi untuk COGS-nya. Sehingga nanti akan terhitung untuk laba ruginya. Ya, kita masukkan misalkan COGS-nya disini saya kasih masuk 4.000. Ya, kemudian di bagian bawahnya juga ditambahkan 2.000. Ya, dari seterusnya seperti itu untuk menambahkannya, kita pilih add option detail dan ditambahkan terus. Ya, apabila sudah kita tambahkan semua, jadi sudah dibuat semua ya untuk jenis-jenis dari topping-nya. Setelah itu kita bisa turun ke bawah dan kita pilih save. Tanda X disini kita tutup. Ya, kemudian kita lihat kembali di bagian produk-produk ini ada untuk option group-nya topping sudah masuk. Kita bisa pilih edit untuk menambahkannya. Untuk gambar pensil kita klik dan kita centang di topping-nya. Setelah itu kita save. Ya, dan seterusnya seperti itu dari produk-produk yang kita akan buat untuk penambahan topping-nya ya. Setelah ditambahkan semua untuk topping-topping-nya tadi, kita akan langsung saja melihat ke bagian aplikasinya. Kita lakukan perbarui data untuk sinkronisasi ataupun untuk merefresh. Setelah data berhasil diperbarui, kita coba cek kembali tadi untuk produk yang menggunakan topping-nya misalkan seperti dari lemon mix ya. Ya, seperti ini. Yang sudah ditambahkan tadi ada maca mix lemon. Di sini akan ada muncul customize ya. Sedangkan untuk produk yang tidak memiliki topping, seperti ini. Jadi produk yang tidak memiliki topping tidak akan ada muncul customiz-nya ya. Kita bisa langsung saja klik di sini. Kemudian klik customize-nya. Ada tulisan topping, kita bisa menambahkan untuk topping yang diinginkan. Misalkan cheese cream 1 dan cereal 1, oke. Atau ambil saja cheese cream. Setelah itu kita pilih tambahkan. Ya, setelah itu kita klik di sini untuk pengurangannya. Oke. Setelah itu kita pilih bayar. Di sini akan langsung muncul untuk topping-nya dan harga jualnya. Kita pilih bayar dan cetak slow. Ya, kita ulangi kembali untuk lemon mix. Dan seterusnya seperti itu. Dan di rewai transaksi juga akan langsung-langsung. Ya, untuk topping-nya. Nah, bagaimana untuk laporan pada modifier ataupun topping tersebut? Kita cek di bagian back office. Dalam posisi online akan langsung tersinkron. Oke, sudah ada 2 transaksi. Total net income-nya 35 ribu. Total gross sales-nya 24 ribu. Ya, kita lihat di bagian report dan di sales summary. Ada untuk option sales ataupun dari opsi grup dari tambahan tadi ya. 11 ribu rupiah. Kemudian untuk melihat untuk opsinya. Ada di bagian item kategori dan opsi. Kita pilih di bagian grup opsi. Ada cheese cream dan bank-bank. Sudah terjual 2 untuk topping-nya. Demikian sekilas informasi yang bisa saya berikan. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax